Nah oke cuy, jadi di video kali ini gue yang nge-share lagi nih ke kalian sekaligus nge-review konfig terbaru GcamBS G8.1 konfig iPhone 16 HDR Extreme untuk semua Android yang mana untuk konfig terbaru ini hasil kameranya super jack nih tajam dan pastinya cocok buat kalian gunakan untuk siang dan malam hari dan untuk konfig terbaru ini juga cocok banget nih buat kalian gunakan untuk video grafik karena sudah support Electronic Image Stabilization dan yang pastinya juga sudah support kamera ultrawide cuy nah buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis let's get started dan oke cuy seperti biasa nih untuk langkah yang pertama disini yang tentunya kalian harus punya ya yaitu kalian harus punya aplikasi GcamBSG nya jadi untuk kalian download aplikasinya gue disertakan ya di komentar di bawah jadi langsung aja nih kalian cek dan kalian download nah jika udah kalian download langsung aja nih kalian masuk ke file manager hp kalian masing-masing dan kalian cari tempat dimana kalian telah nge-download file aplikasinya dan untuk file nya itu sendiri berbentuk zip ya seperti ini jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi sebuah aplikasi dan untuk caranya pun disini gampang banget ya tinggal kalian tap aja nih file nya seperti ini kemudian kalian tap ekstrak disini dan maka secara otomatis nantinya akan langsung terekstrak dan tinggal kalian buka aja file nya dan install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya nah jika udah kalian install aplikasinya kita lanjut nih ke pemasangan config nya dan untuk link config nya sendiri pun juga gue sertakan ya di komentar di bawah dan untuk file nya itu berbentuk zip dan dilengkapi oleh password coy dan untuk password nya sendiri gue sertakan ya di salah-salah video ini jadi kalian bisa simak aja video ini sampai habis agar kalian juga ada tau dan paham untuk mengenai pemasangan dari config terbaru ini nah nanti jika udah kalian extra file nya jadi file nya itu berbentuk file xml seperti ini jadi disini kalian bisa lihat ada 2 macam ada yang jpeg dan yup dan sebelum itu cuy untuk tau device kalian itu support yang mana kalian bisa nih terlebih dahulu untuk download aplikasi tambahan yaitu aplikasi kamera to prop yang mana kalian bisa nih download secara gratis nah jika kalian udah buka aplikasi kamera to prop nya disini kalian fokus aja nih pada bagian hardware support levelnya nah jika disini kalian tercetang level 3 jadi nantinya kalian bisa gunakan yang config yup dan sedangkan jika full seperti gue ini ya kalian bisa gunakan yang config jpeg dan untuk cara pemasangan config nya pun disini gampang banget ya kalian tinggal masuk aja nih terlebih dahulu ke aplikasi gcambsk nya lalu kalian tap aja nih garis panah ke bawah ini lalu kalian pilih settings atau pengaturan dan pada bagian ini tinggal kalian tap aja menu konfigurasi ini nah disini kalian tinggal tap aja nih menu save atau simpan untuk membuat folder pancingan terlebih dahulu dan disini untuk namanya disini bebas ya kalian isiin apa aja dan sebagai contoh disini gue isiin aja bebas seperti ini nah jika udah membuat folder pancingannya disini kalian tinggal masuk aja nih kembali ke file manager hp kalian jadi file config yang telah kalian extract tadi kalian bisa nih langsung aja pindahin jadi kalian bisa pilih aja semua terlebih dahulu seperti ini kemudian kalian tap pindah lalu kalian pilih penyimpanan internal pilih folder download lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih folder mgc8.1 ini dan di file ini tinggal kalian tempel aja untuk confignya cuy nah jika udah untuk memastikan nih apakah confignya itu udah terpasang di aplikasi gcam bsg kalian jadi kalian tinggal masuk aja nih kembali ke aplikasi gcam bsg nya lalu kalian tinggal tap aja 2 kali diantara tombol shutter yang berwarna hitam ini dan nanti secara otomatis akan muncul nih beberapa pilihan config disini yang mana kalian telah tambahkan nah disini kalian bisa liat ya ada 2 config tadi yang telah gue tambahin disini ada yang yup sama jpeg dan karena berhubung di kamera to probe tadi yang tercentang itu full nah disini gue gunakan aja yang jpeg dan kalian pun udah berhasil nih memasang config di aplikasi gcam bsg kalian dan tinggal kalian nikmatin aja nih aplikasi gcam bsg nya yang pastinya jauh lebih baik dibandingkan dengan kamera bawaan dari android kalian like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean config terbaru selanjutnya always kreatif